Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, untuk kali ini kita akan topiknya apa? Terkait dengan tatanan bela negara. Ya, tatanan bela negara. Sudah kelihatan ini? Nilai-nilai? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Jadi ini adalah kuliah yang ketujuh atau kuliah sebelum nanti UTS. Nanti di akhir acara akan saya perlihatkan contoh naskah soal UTS, di mana soal itu dibuat gabungan dari para dosen pengampu Imaya di Fakultas Teknik Industri. Fakultasnya benar ya? Fakultas Teknik Industri, betul ya? Dulu namanya Fakultas Teknologi Industri, tapi sekarang katanya diralat jadi Fakultas Teknik Industri. Nah, nilai-nilai dasar bela negara itu diawali dari cinta tanah air. Jadi kalau boleh dibilang, cinta itu adalah awal dari segalanya. Jadi melangkah apapun Anda, dalam kehidupan pertemanan, dalam kehidupan mungkin yang lebih dekat lagi, keluarga itu juga butuh cinta. Perteman butuh cinta ya. Pacaran butuh cinta, bahkan sampai menikah pun butuh cinta. Nah, cinta ini memang sangat kuat, karena cinta inilah yang menjadi dasar segalanya. Ketika kita melangkah, memiliki sesuatu, mempertahankan, membela, itu butuh dasarnya cinta. Begitu juga dengan cinta pada tanah air. Nah, cinta tanah air ini, tanah air itu selainnya negeri tempat kelahiran. Sama seperti Anda sekarang, apapun, bagaimanapun Anda nanti dengan, apa namanya, dengan tanah kelahiran misalnya kampung halamanmu, desamu, kecamatanmu, kabupatenmu, kabupaten Anda, itu akan menjadi sesuatu yang sangat Anda cintai, Anda banggakan, bahkan suatu saat siapa tahu Anda, apa namanya, pindah keluar ke lain kota, bahkan mungkin suatu saat siapa tahu Anda menjabat di manapun, bahkan level provinsi, apalagi level nasional, maka tanah kelahiran ini tidak akan Anda lupakan. Cinta tanah air kepada negara Indonesia itu juga akan terlihat ketika kita sedang berada di luar negeri. Jadi, rasa kita sebagai sebangsa setanah air ini akan sangat kuat masuk ke sanubari kita, sehingga ada rasa mencintai, otomatis nanti akan memiliki, dan otomatis nanti akan membela. Itulah salah satu dasar, nilai dasar bela negara. Jadi, kita akan membela itu kan lebih kuat kalau ada dasar cinta, begitu. Nah, bagaimana memupuk rasa cinta tanah air? Yang pertama, kita harus memahami, mengenal wilayah Nusantara dengan baik. Sebenarnya kalau Nusantara ini yang dalam pengertian dulu sejarah kebesaran bangsa, bahwa ada saat zaman kerajaan, khususnya kerajaan Majapahit, maka konon wilayah kita itu sangat luas, bahkan setara dengan luasnya Asia Tenggara. Jadi, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, sampai ke Thailand, Brunei, mungkin Filipina juga. Itulah Nusantara yang dulu. Nah, Nusantara yang sekarang sebutannya lebih mengerujuk pada batas-batas wilayah yang ada di negara kita. Bagaimana posisinya? Seperti pada kuliah kemarin, jadi Nusantara itu dibatasi, atau wilayah Indonesia itu dibatasi oleh dua benua dan dua samudera. Kita tahu posisi kita di mana. Dua benua dan dua samudera ini, kita juga memahami di dalam negara kita, kita ini negara apa sih? Kalau di daratan, dominan adalah negara agraris. Tapi kalau di lautan, kita negara kelautan, karena jumlah pulau-pulau yang ada di negara kita, itu total sekitar 17 ribu pulau. Terbanyak sedunia. Jadi terbanyak sedunia. Negara yang paling banyak memiliki pulau itu Indonesia. Artinya, maka mulai era beberapa presiden yang lalu, itu mulai dicanangkan, oh, dulu kan waktu zaman awal-awal pemerintahan, kita yang menekankan itu kekuatannya ada di darat. Maka tentara angkatan darat itu lebih kuat. Tapi lama-lama kita menyadari setelah beberapa periode kepemimpinan, itu bahwa laut pun harus sangat kuat. Maka dulu muncul ada panglima TNI-nya dari angkatan laut. Jadi artinya, memang wilayah kelautan kita dengan 17 ribu pulau itu, perlu kita lindungi dan kita banggakan. Nah, ini terkait dengan detailnya bisa Anda baca sendiri. Aturannya seperti apa, batas-batas wilayahnya seperti apa. Nah, seperti juga Anda mungkin pernah mendengar ada Timur Leste. Timur Leste itu dulu masuk wilayah negara kita, tapi dengan adanya referendum, Timur Leste memisahkan diri dari negara Indonesia, dan mereka kembali berdiri sendiri karena memang mungkin di belakangnya ada Australia, ada Portugal, begitu. Dan sebenarnya secara historis pun, Timur Leste itu masih sangat dekat dengan kita, gitu. Apalagi di sana, konon sumber daya alamnya itu hampir tidak ada, negaranya wilayah kersang, kering, kemudian sumber tambangnya juga sangat minim, sehingga untuk ke situ itu membutuhkan sumber daya. Kalau tidak, ya sumber ekonomi, tapi ekonomi dengan posisinya di sana itu sulit sekali menjadi jalur perdagangan. Beda cerita dengan Singapura, negara kecil, tidak ada sumber daya, tapi jadi persimpangan perdagangan laut dunia, gitu. Sehingga Singapura mampu berkembang dengan sangat pesat, bahkan perekonominya berada di atas Indonesia, gitu ya. Kemudian ini ada di antara dua benua, Samudera, Samudera Pasifik, Samudera Indonesia, gitu ya. Nanti bisa Anda baca. Kemudian kecintaan pada tanah air, bukan saja harus memanfaatkannya bagi kesejahteraan, tapi juga untuk kepentingan pertahanan negara. Artinya kalau cinta itu juga harus mempertahankan. Sama seperti misalnya Anda pacaran, gitu ya, jalan bareng dengan pacar Anda, itu maka otomatis dengan rasa cinta Anda akan melindungi, memperhatikan, begitu ya. Jadi di negara itu ada pendekatan bagaimana ipolek sosebut, pendekatan mempertahankan negara dengan pendekatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi adalah ideologi Pancasila, politik adalah... Suara saya terdengar nggak ya sekarang? Halo? Iya, Pak. Iya. Barusan kok disconnect, kemudian connect lagi. Saya ulangi share screen-nya ya. Ini kelihatan, Mas. Yang saya share kelihatan? Ini tulisan mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, kelihatan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Sorry, sebentar ya. Saya ulangi lagi. Sekarang? Sekarang bagaimana? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya coba share ya. Suara saya masuk nih. Halo? Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa. Bentar. Koneksi saya ubah. Tadi pakai Indosat, sekarang pakai tetring dengan HP, pakai simpati coba. Sekarang bagaimana suaranya? Bisa, Pak. Bisa. Ini, saya share, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi, berikutnya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, kita juga selain tadi mengenal Ipoleksosbut dan Kam, juga bagaimana mencintai dan melestarikan lingkungan hidup. Mengapa kok itu penting, Pak? Ya, seperti Anda kalau mencintai rumah Anda, itu kan bukan hanya mencintai orang tua, adik, kakak, tapi juga ikut bersih-bersih rumah, mengelola sampah, biar rapi, biar bersih, biar indah, biar asri. Nah, melestarikan lingkungan hidup itu juga termasuk tahapan dalam rangka mencintai tanah air. Jadi, kita jaga lingkungan kita agar tetap lestari. Kemudian, menjaga nama baik dan mengharungkan tanah air Indonesia. Jadi, sekarang ini kan di media sosial kan kadang-kadang tanah air kita itu ya namanya orang komentar ya. Ada buzzer, ada influencer, ada siapapun bebas berkomentar apa saja. Ketika negara kita mengalami kehibuhan, pemberitaan, maka dari luar negeri pun komentarnya bisa macam-macam. Bahkan dari kita sendiri, dari sekitar kita pun bisa macam-macam. Nah, ini tugas kita untuk menjaga nama baik dan mengharungkan tanah air Indonesia. Itu analoginya ya mirip kalau Anda punya keluarga, kemudian keluarga dicelek-jelekkan oleh orang lain, Anda akan tetap menjaga nama baik keluarga. Kemudian, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi, Anda harus memahami bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berbangsa dan bernegara Indonesia. Sehingga perlu menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme. Semangat kepahlawanan, jiwa besar, jiwa yang tidak hanya berpikir sempit untuk diri sendiri dan golongannya, tapi jiwa yang memikirkan bagaimana nasib persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Jadi, tanggung jawab sebagai warga negara itu tergantung Anda sebagai apa. Sebagai warga negara, tanggung jawab baik masyarakat, masyarakat kampus, atau mungkin nanti kalau bekerja ya masyarakat perkantoran atau berwirausaha dan sebagainya. Kemudian, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, Pancasila itu tidak bisa dibandingkan dengan Kitab Suci, karena memang keyakinannya pada sisi yang berbeda. Kitab Suci itu diyakini oleh agamanya masing-masing. Sementara Pancasila itulah yang merupakan ideologi negara, artinya itu keyakinan yang diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda agama, beda-beda keyakinan, beda-beda suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Nah, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tahapan berikutnya ini rela berkorban. Jadi, ibarat tadi kalau Anda itu cinta pada keluarga, bahkan ada yang rela mati demi membela nama baik, demi membela harga diri keluarganya. Termasuk juga rela berkorban untuk membela bangsa dan negara Indonesia. Misalnya dengan apa? Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ini sangat kelihatan sekali kalau kita di masyarakat, nanti akan ada biasanya benturan, konflik, perbedaan, dan sebagainya. Misalnya, terkait dengan tempat ibadah agama masing-masing, kemudian upacara keagamaan yang masing-masing, atau kadang-kadang kalau kita lihat beda partai, beda pilihan calon presiden, beda pilihan calon gubernur, calon bupati, wali kota, itu adalah pemilihan untuk pribadi atau golongan. Bagaimana kita bersikap untuk mendahulukan kepentingan umum. Mendahulukan kepentingan umum. Mencurahkan perhatian keikhlasan, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan tugas, hak, dan kewajiban tanpa pamrih. Nah ini, ikhlas itu tidak mudah ya. Ikhlas itu bagaimana kita berbuat, tapi tidak berharap kembalian, tidak berharap balasan. Relah berkorban waktu, harta, raga, maupun jiwa untuk kepentingan nusa dan bangsa. Jadi ini memang baru kelihatan kalimat ini ketika negara kita itu memanggil. Negara kita itu memanggil karena butuh bantuan kita. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Nah kemampuan awal bela negara itu apa? Secara pesikis mental, harus disiplin, ulat, bekerja keras, dan sebagainya. Kemauan fisik mensana inkorporisano di dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jadi badan pun harus kita jaga agar selalu sehat. Bagaimana indikator bela negara? Indikatornya itu pertama adalah indikator cinta tanah air. Cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalnya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Kemudian yakin Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini indikatornya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Apa itu? Mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi. Memelihara jiwa dan raga, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan yang mahasiswa, atau Allah SWT, gemar berolahraga, dan menjaga kesehatan. Nah, bagaimana implementasi bela negara di lingkungan pendidikan? Misalnya, ya kegiatan ekstrakulikural, intrakulikural itu boleh Anda ikuti. Di lingkungan permukiman, misalnya ada kegiatan pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan pekerjaan, ada kegiatan yang sifatnya coffee morning, kemudian presentasi program, dan sebagainya. Kemudian indikator keberhasilan pembinaan kesadaran belan negara. Indikator umum, menggunakan produk misalnya, mencintai tanah air, menggunakan produk dalam negeri. Nah, sekarang yang lagi rame kan, apakah vaksinnya pakai vaksin yang impor, ataukah pakai vaksin Nusantara yang dari produk anak bangsa. Memang vaksin Nusantara teknologinya mengadopsi dari teknologi Amerika, tapi kan ini dikerjakan oleh anak bangsa. Model vaksinnya dengan cara darah kita diambil, kemudian dicoba darah itu selama 8 hari atau 7 hari, jika berhasil melawan virus, maka darah itu disuntikan kembali ke tubuh kita. Dan ini menjadi polemik, karena langkah itu belum mendapat izin dari BP POM. Dan Anda harus bijaksana dalam melihat situasi ini, apakah mana yang benar, mana yang ditunggangi kepentingan asing dalam rangka penjualan produk-produk asing, dan mana yang memang benar-benar NKRI. Itu menarik untuk dikaji, dikupas, Anda kumpulkan bahan-bahan. Kemudian, yakin sama tadi, adalah berguruan juga sama. Nah, indikator khusus apa? Lingkungan pendidikan. Jadi, misalnya, mahasiswa menjadi contoh yang sikap yang baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Memiliki prestasi unggul yang membanggakan, patuh pada tata tertib, kampus, dan sebagainya. Berbakti pada orang tua. Untuk dosen, menjadi contoh yang baik. Kemudian, mampu menjelaskan tentang bila negara, dan sebagainya. Kemudian, implementasi di lingkungan pekerjaan. Misalnya, di pemerintah harus seperti apa. Kemudian, instansi swasta juga seperti apa. Untuk dipermukiman. Nanti, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat juga memerankan ketertiban umum, dan sebagainya. Nah, kemudian penutup adalah ini. Contoh latihan. Ini bisa Anda renungkan untuk menjadi bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Jadi, misalnya, landasan normatifnya bila negara itu apa saja sih? Nilai-nilai dasarnya apa? Indikator nilai dasar bila negara apa? Kemudian, implementasi nilai-nilai negara dan dalam berbagai lingkungan itu seperti apa? Tadi ya, di lingkungan kerja, rumah tangga, lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Sejauh mana kesadaran warga dalam melaksanakan nilai-nilai bila negara? Nah, kira-kira itu. Nah, terakhir akan saya perlihatkan contoh UTS. Sorry, sorry. Harus share screen lagi ya. Ini kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Ini adalah contoh naskah hujian tengah semester. Saya akan memberikan kisih-kisihnya ya. Kisih-kisihnya. Soalnya ini gabungan. Jadi Anda lihat ini program dari teknik kimia, industri, informatika, itu gabung di sini semua. Bila negara dan Wimaya. Semesternya berapa Anda, saya kurang tahu. Terus dosenya macam-macam ini. Ini adalah kekuatan gabungan. Dan boleh jadi gabungan itu bisa saja saya mungkin nggak ikut buat, tapi dari sononya. Dari tim senior, tim yang sudah membuat lebih dulu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini jelas tidak tertutup ya, karena kalau online ya Anda open book nanti. Open book. Nah, karakter unggul merupakan kunci sukses seorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan dan menulis karakter unggul di bawah ini. Yonir itu apa, patriotis apa, nasionalis, disiplin, satria, kreatif. Silahkan Anda literasinya disiapkan. Kemudian kalau istilah-istilah yang bingung bisa pakai searching di Google gitu ya. Kemudian Anda rangkai. Jadi kalau era milenia ini bukan lagi kehafalan ya, tapi kepada banyak sumber yang bisa Anda browsing-browsing dan literasi digital banyak sekali. Tapi bagaimana Anda simpulkan dan Anda rapikan jawaban dengan cara yang baik. Nah, cara menjawab yang baik itu saya ingatkan bukan dengan kata-kata, misalnya nomor satu jawabannya. Itu kata-kata nyambung semua alenia tanpa enter gitu ya. Satu halaman full. Itu sulit sekali dibaca. Ya, besok diketik nggak apa-apa. Tapi dibuatlah kalimat-kalimat yang enak dibaca. Misalnya alenia terbagi dengan beberapa alenia. Anda jelaskan tiap alenia itu poin-poinnya apa. Lalu kalau misalnya dipengaruhi oleh faktor-faktor, faktornya ditulis. Misalnya nomor satu, bahwa ini dipengaruhi oleh faktor satu, A, B, C, D, gitu. Itu akan lebih enak dibaca. Nah, soal yang nomor dua. Bila negara bukan hanya slogan, tapi harus diimplementasikan dalam sikap bila negara. Jelaskan sikap-sikapnya. Terus kemudian, sebutkan lima pahlawan kemerdekaan Indonesia, misalnya. Bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan di era global? Nah, ini kan Anda banget ya. Pada masa pemerintahan dalam negeri, ada PKI dan sebagainya. Mana yang menurut saudara paling berbahaya? Jelaskan alasan Anda. Ini kan analisis nih. Datanya ada, tapi yang paling bahaya apa? Empat, mengapa kita perlu menjaga nama baik, tanah air, dan sebagainya yang tadi kita bahas. Lima, terkait jati diri, identitas lembaga, identitas nasional, ya, terkait etika, etika dan kemajuan teknologi, visi arah penggunaan jangka panjang, sebutkan. Tiap nomor itu ada skor maksimalnya, Anda perhatikan. Jadi misalnya skor yang tinggi itu yang di nomor, empat misalnya. Nomor empat, nomor lima, itu dua puluh enam, itu dua puluh semua. Tapi yang rendah ini tiga, sepuluh. Satu dua, masih-masih lima belas. Bagaimana cara menjawabnya? Kemarin saya buat seperti ini. Jadi ketik dengan MSW, dilengkapi dengan nama, nomor mahasiswa, dan tanda tangan, dan nama dosen. Nama filenya itu jangan lupa ya, nomor dua itu. Jadi ini Wimaya misalnya, Wimaya strip itu garis tengah ya, bukan garis bawah ya. Wimaya misalnya kelas A, nomor mahasiswa ini, nama misalnya Fulan. Jadi itu nama filenya seperti itu, dan kalau kirim email, itu juga kirimnya, judul emailnya itu ada, subjeknya itu Anda isi. Jadi jangan kosongan. Terus ketika Anda ngirim email, arsipnya jangan hilang, karena suatu saat siapa tahu, berkas belum sampai ke saya, saya akan minta lagi ke Anda, Anda bisa capture, ini lho Pak, sudah saya kirim filenya pada hari, tanggal, jam sekian, sudah saya kirimkan. Nah, email ini sengaja, kenapa kok dibuat dua, saya juga antisipasi, jangan sampai nanti arsipnya hilang. nanti dibuat seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ini masih ada waktu 7 menit. Pak, ingin bertanya, Pak? Silahkan, Mas. Suaranya agak keras. Ujiannya durasinya berapa lama, Pak? Tadi nggak ada ya? Durasi, durasi, ini biasanya 90 menit, Mas. Oh, iya, Pak. 90 menit. Jadi Anda siapkan perangkat, ya, artinya laptop, terus wifi, ya, kadang-kadang kan Anda apa, Pak? Susah sinyal, ini nggak bisa upload, nggak bisa ngirim, gitu kan. Jadi sinyal itu macam-macam. Ada sinyal di internet, di warnet, atau sinyal HP. HP pun kalau bisa ada dua koneksi. Karena Anda mau tethering misalnya. Nah, di situ wilayah Anda itu yang kuat apa? Kalau HP saya itu, duet antara XL dengan si Pati, misalnya. Tapi tempat Anda kan bisa aja tri, bisa aja indosat, bisa aja apa, gitu. Sehingga nanti nggak ada alasan ketika mau ujian online, ya, Anda tidak kesulitan untuk mengirim berkas. Terus siapkan juga, paling aman itu laptop, karena kadang-kadang kan kalau mati lampu, laptop masih nyala. Kalau desktop itu sekali KO, nanti file hilang Anda bisa meradang, gitu. Nah, itu terus, apa namanya, soal itu kan biasanya karena open book filenya banyak, Anda harus cepat mengisi. Nah, Pak, bagaimana dengan kecurangan? Ya, kecurangan kan sulit dideteksi, ya. Misalnya Anda dengan teman Anda ngerjain bareng. Yang penting jawaban tidak sama, gitu. Kalau ada dua jawaban sama, ya saya coret semua. Kata-katanya sama plok, gitu. Kalau tahu Anda misalnya, misalnya ya yang tanpa semua tahun saya kerja sama, ya gimana caranya? Jawaban dengan kreasi masing-masing, walaupun mungkin intinya sama. Kalimatnya dengan kalimat masing-masing, gitu. Karena kan saya tidak mungkin mengontrol, walaupun saya mungkin melototin harus kerjakan sendiri, tapi ya faktanya bisa saja gabungan. Gitu, Mas. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ini saya akhiri, ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Maaf, tadi terganggu koneksi yang kurang bagus. Dan juga contoh dari UTS itu semoga menginspirasi. Dan semoga nanti soalnya tidak jauh-jauh dari itu, saya kurang tahu juga. Saya tidak bisa menjamin. Tapi oleh tidak Anda sediakan file semua, sediakan semua literasi, sehingga saat menjawab pertanyaan itu akan cepat. Nah, biasanya saya berikan toleransi sekitar 10 menit. Jadi misalnya waktu ujian sampai jam 9, saya tunggu sampai 9.10 menit, karena untuk meng-convert Anda dari file word ke PDF, formatnya seperti itu, buka email dan ngirim itu, saya perkirakan butuh waktu 10 menit. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya. Kita akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.